Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin menuah reinkarnasi biasa Kita masuk di part 47 Di awal video ini, di saat yang sama di tempat khusus para kepala keluarga Pak Han yang merasa jika kakek Karbonzo telah melakukan sesuatu Bangit dari kursinya berkata Aku lelah menunggu Sebaiknya aku mengambil anggur Melihat ingkannya yang seperti itu, Bu Falkia yang penasaran bertanya Hah? Kenapa tiba-tiba mencari anggur dari semua hal? Pak Han meningit saja membalas Kudengar, Hela yang punya banyak anggur langka Anggur kotor yang menyinap masuk tanpa kita sadari Tentu saja perkataan Pak Han Sontak membuat Bu Falkia dan juga Pak Ponsel nomin satu sama lain Hingga akhirnya mereka menyadari arti sebenarnya dari perkataannya Kita beralih kembali ke dalam arena Di mana Kak Gon yang penasaran bertanya pada Pinsen Terjebak? Apa maksudmu Pinsen? Namun, belum sempat Pinsen bisa membalasnya Tiba-tiba saja retakan tadi akibat Phantom Sword Strike di depannya Yang buat pereka bertiga terkejut Apa? Retakan yang disebabkan oleh Phantom Sword Strike-nya? Apa-apaan ini? Pinsen pun menjelaskan Sepertinya, ada seorang Magician yang menyebab kita Mereka terus melapisi air untuk menutupi retakan Dan meskipun tempat retakan Kristal teleportis juga tidak berguna Kak Gon yang mengerti maksudnya membalas Sejak awal, mereka tak berniat membiarkan kita keluar hidup-hidup kan? Bersama dengan Repen yang berteriak mencoba menurut perhatian dari luar Pinsen yang kebingungan pun berpikir Jika seorang yang mampu meneluarkan Magic Squad itu muncul Kita tak dapat mengatasinya Ini berbahaya Kita harus cepat melarikan diri dari sini Dengan pikiran seperti itu, Pinsen pun berkata Semuanya terdetaskan untuk keluar dari si Namun, belum sempat Pinsen menyelesaikan kalimatnya Ia sontak dikejutkan ketika melihat seorang yang telah menangkap Pagon dan juga Repen di sana Siapa? Kagon? Repen? Mendengar teriakannya Dan seorang itu yang mana ternyata adalah Pak Helios berbalik meliriknya berkata Ini pasti pertama kalinya kita bertemu langsung Salam, Tuan Muda Pinsen Aku Helios Master Magic Tower kenal Tentu saja perkataannya membuat Pinsen mengertakan dinginya Dimana ia bertanya-tanya Apakah sosok kuat Master Magic Tower benar-benar membantu kayak Garponzo? Ditambah lagi, Pak Helios berkata Phantom Sword Strike Teknik yang cukup menarik Tidak aku sangka itu bisa membuat retakan pada sihirku Pinsen yang tak bisa menemusinya pun berteriak Kenapa? Kenapa kau membantu Garponzo? Sampai bersiap dengan magicnya Pak Helios tersanyu membalas Ya, aku rasa Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui Karena kau akan mati di sini Tepat setelah mengatakan itu Pak Helios pun melepaskan magicnya Yang membuat Pinsen pun berpanik berpikir Sialan Menahan serangan penuh dari mantra masalah magic tower itu berbahaya Dengan pikiran seperti itu Pinsen pun langsung berusaha untuk menghindarinya Namun baru saja ia akan bergerak Luka di pinggangnya tiba-tiba saya terasa begitu menyakitkan Hingga akhirnya Pinsen pun tak bisa menghindar Dan harus terkena serangannya Ditambah lagi Pak Helios segera menyambar lehernya Lalu membantingnya dengan keras Kemudian Saat Pinsen sama sekali tak bisa bergerak dari jatuhnya Pak Helios yang mendekat dengan sebuah pedang berkata Jangan khawatir Aku tak akan langsung menghabisimu Membuatnya tampak seperti kalian setelah menghabisi dengan pedang kalian sendiri Itulah inti perintahnya Mendengar hal itu Pinsen yang berusaha berontak pun membalas Perintah siapa itu Hadir Adensa atau Samion Sembari menusuk pedangnya tepat di samping kepala Pinsen Pak Helios pun tak sanyu menimpali Naib sekali Persis seperti yang diharapkan Dasar bodoh Untungnya kau dalam kondisi terluka sekarang Jadi mari kita buat luka ini lebih dalam Namun cepat setelah Pak Helios mengatakan itu Pinsen yang tak ingin menyerah disana Langsung menggigit pedang yang dipegangnya Lalu menggunakan trait miliknya Lightning Gience Combo Yang membuat Pak Helios tersambar petir cukup kuat Hingga harus melepasan pedangnya Tak kalah menjauh dari Pinsen Ditambah lagi Belum sempat Pak Helios mengecek keadaannya seram nyeluruh Pinsen yang telah lepas dari kekangannya Langsung saja menyerangnya dengan skill miliknya Phantom Sword Strike Sayangnya meskipun Pak Helios Maya sempat untuk mengaktifkan magic pertahanan Untuk menahan serangannya Magic pertahanannya tak mampu menahan serangannya Hingga akhirnya Langkanannya pun terpotong begitu saja Tentunya hal itu membuat Pak Helios terkejut Bagaimana bisa magic pertahanan terkuatnya berhasil ditembus Ditambah lagi bersama dengan Pinsen yang mengatakan Jika orang yang berani menganggung jalan di duel mereka Harus membayarnya dengan nyawanya Kagawanan Raven muncul tepat di belakangnya dengan berteriak Beraninya kok menghanggui kami? Dasar bajingan sialah Lalu Di tengah ketika jutanya Karena kemungkinan mereka berdua Pinsen yang merasa jika semata yang telah datang Juga langsung ikut menerjang maju menggunakan seluruh kekuatannya Namun Seperti sekian detik sebelum ketiganya bisa mendekat Pak Helios yang terpojok menggunakan magic serangan terkuatnya Sembari berteriak Dasar bocah-bocah sialah Manipulasi atau apapun itu Aku sudah tidak peduli lagi Aku akan membuat kalian semua menjadi debu Matilah kau Pinsen Adensa Melihat magic yang dikeluarkannya Seketika itu juga Pinsen menghentikan pergerakannya berpikir Itu bahaya Kami harus menghentikan magic itu Tapi Kalau kau menggunakan Phantom Sword Strike sekali lagi di kedanku yang sekarang Aku pasti akan hancur sendiri Untungnya Di tengah kegantinan tersebut Dimana magic serangannya hanya berjerak beberapa sedikit lagi dari Pinsen Retakan di penghalang arenanya Yang awalnya hampir tertutup Kembali terbuka cukup lumayan lebar sebentar Hingga seorang dari luar berhasil masuk ke arenanya Yang mana ternyata adalah Sir Lauren Tentu saja kemunculan Sir Lauren disana Membuat Pinsen terkejut Ditambah lagi Sir Lauren berusaha menahan serangan magic Pak Helios sendirian Akan tetapi Keluar rugaan Pinsen Sir Lauren bisa menahan serangan magicnya Pak Helios Yang tentu membuat mereka semua terkejut kebingungan Hah? Wah Dia berhasil menghentikan magicnya Hanya dengan tangan saja Pinsen yang sama bingungnya banyak bertanya Wah Kenapa Sir Lauren bisa disini? Sementara itu Di luar penghalang magicnya Di sebuah lorong yang langsung berdekatan dengan penghalang magicnya Nampak Pargon yang tengah mengatur nafasnya Setelah melembarkan Pak Helios Letakkan pada magicnya disana Agar Sir Lauren bisa masuk ke sana Ah Dia berhasil Kita berhasil mengirimnya Heka yang merasa temas dengannya bertanya Fargon Kau baik-baik saja kan? Alih-alih langsung menjawabnya Fargon malah terdiam berpikir Itu adalah mantra penghalang yang sangat kompleks Tentara takkan itu dari dalam Kemungkinan dibuat oleh Vincent Saat dia berpikir seperti itu Pak Helios yang datang bersama Persa Setelah menghabisi para penjaga yang menghalanginya berkata Kerja bagus Sir Fargon Karenamu Kita jadi bisa menghabiskan anak-anak Seketika itu juga Fargon yang mendiri membalas Saya minta maaf Master Saya hanya bisa mengirim satu orang untuk masuk ke sana Heka di sampingnya menambahi Tapi Apa tidak masalah kalau kita hanya mengirim Sir Lauren ke sana? Bu Persa menimpali Tidak masalah Sir Lauren pasti bisa melakukannya Kita kembali ke dalam arena Dimana Vincent nampak berusaha melindungi Sir Lauren Sir Lauren Mundur Situasinya sedang buruk saat ini Jadi Namun belum sempat Pinien bisa menyelesaikan kalimatnya Sir Lauren langsung saja menyalahnya Vincent dan peratuan muda bangsawan penerus lainnya Bisakah kalian cukup menonton saja mulai sekarang Selagi aku melindungi kehormatan Heli? Tentu saja Perkataannya Membuat pernyataan kejutan Apa? Sir Lauren? Kenapa? Di saat yang sama Pahilius yang merasa cemas berpikir Melihat luka yang ada di matanya itu Apa mungkin dia Lauren Heli? Dia masih hidup? Tapi Lauren tak punya kalian apapun dalam martial arts Bahkan sebelum hilang yang matanya Dia lebih lemah daripada bocah-bocah itu Dengan pikiran seperti itu Pak Helios pun berkata Aku tak tahu trik apa yang gak gunakan Untuk menghentikan mediku Tapi sepertinya Kau cukup percaya diri Ya kan? Lauren Heli? Sir Lauren pun membalas Ya Kau harus segera mengangkat sir ini secepatnya Tepat setelah mengatakan itu Sir Lauren Yang telah makan Pilgras sebelumnya Hingga tubuhnya pun langsung berubah menjadi sangat tengah monster Langsung menerjang maju Pak Helios disana Pak Helios sendiri yang tak manduganya Hanya bisa bertanya-tanya Apakah itu sebuah blessing atau bukan? Ketika sir Lauren menjaga melepah kepalanya Dan bantingnya dengan keras Dengan begitu Bersamaan dengan Pak Helios yang kehilang kesedarannya Pengalang magic yang menutupin arenanya pun perlahan menghilang Yang buat para penonton disana Langsung rioh membicarakannya Bahkan kakek garponnya sendiri berpikir Hah Akhirnya Aku akan melihat Vincent mati Sayangnya Kakek garpon zumbah dibuat terkejut ketika melihat apa yang terjadi dalam arena pertandingannya Dimana ia memilihat seorang yang ia kenali disana Hah? Lauren? Kau masih hidup? Tentu saja Hal itu juga membuat para penonton kebingungan hingga berkomentar Eh? Siapa dia? Kenapa ada monster disana? Apa yang terjadi di dalam tadi? Kau kira Kau sedang ada pengecehkan Bukankah Ya Lauren yang mati itu? Mendengar pemimpin komentar tersebut Si Lauren yang memegang sebuah pilgres di tangannya berteriak Namaku Lauren Hellife Pemimpin basukan Reproducyona Dan anggota keluarga Hellife Aku punya informasi penting untuk kalian semua Tepat setelah mengatakan itu Sir Lauren pun memakan pilgresnya Yang setelah membuat kakek garpon zumbah terperangat berpikir Sudah kuduga Bajingan itu berencana Bajingan itu berencana Untuk mengungkapkannya pada publik Lalu Saat kakek garponnya berpikir seperti itu Pilgres yang dimakan sir Lauren sepunah berreaksi Dimana tubuhnya berubah menjadi monster sepenuhnya Yang buat para penonton disana terkaju Apa itu? Itu monster? Manusia berubah menjadi monster? Monster? Asli nak? Lalu Saat pertengian para penonton tertuju kepadanya Sir Lauren pun menjelaskan Ini adalah gres Gres ini yang dibuat dengan mengurikan darah Dragon Kai Ini senyata rahasia keluarga Hellife Menurut perkataannya Kakek garponzo yang tak bisa tinggal dia pun Langsung melompat menerjang dengan pedangnya Hentikan Tutup mulutmu Resahkan ini Si Lauren yang bisa menang pedangnya dengan mudah melanjutkan Ya Aku memang buta dan tidak pernah berlatih mati Al-Art Tapi Aku bisa menangkis pedang pemimpin McLean Martial Semua ini Demi menciptakan pasukan yang sangat kuat Dengan kekuatan dari Genkai Lalu menguasai benua ini Karena ambisi ayahku Kota-kota sekitar Bermanfaatkan Semuanya menjadi Kelabatortium Untuk eksperimen Gres So ketika itu juga Kakek garponzo Mengempasan belangnya Menyangka Dia Itu konspirasi Kau mengatakan kebohongan Tanpa desa untuk menjatuhkanku Mendengar perkataannya Vincent pun mengeluarkan artefak Kayak Atenia Sumpah dia berkata Bukti Lihat saja sendiri Ini buktinya Tentu saja Kakek garponzo yang mengenali artefaknya Langsung berusaha untuk menghentikan Vincent Tetapi sayangnya Vincent telah lebih dulu menancapkan artefaknya Pertai lantai arenanya Hingga sebuah lingkaran besar magic muncul Membuat lantai arenanya menjadi transparan So ketika itu juga Mereka semua bisa melihat Banyak sekali restregenkain Yang mereka kira telah punah Tergantung dengan rantai layaknya daging Di tukang jaga Ditambah lagi Para restregenkain itu masih hidup Hingga mereka semua Tak bisa menahan kengaryanya Gila Apa mereka berikan hidup Agar bisa terus diambil darahnya Ini menyeramkan Keluarga Mertel bermantabat Seperti Kaleim Melakukan perbuatan yang sangat keji Di tengah komentar-komentar itu Vincent dengan lantang menuturkan Ini buktinya Keluarga Kaleim telah menangkap dagingkain Dan melakukan eksperimen Untuk menjadikan darah mereka sebagai senjata Sebagai hasil dari eksperimen itu Mereka membandingkan Grace Hanya pendudukan mereka Sehingga memencah belah warga Tentu saja perkataan Vincent Memang tanggara Ponzo Semakin kelabakan Karena para penuh disana Semakin menyudutkannya Dia keluarga Kaleim sekalipun Takkan berselolos dari konsekuensinya Ditambah lagi Belum sempat tanggara Ponzo Menyangkanya Vincent melanjutkan Aku Vincent Adensa Pangan ketujuh keluarga Adensa Serta ibuku Persa Kaleim Akan bersaksi Untuk kasus ini Namun Pastipun dirinya telah begitu disudutkan Pakai Kaleim Yang tak ingin Menyahat disana Bateria Siah Ini jebakan Semua itu bohong Siah Helios Apa yang terjadi Bukan begini Kesebatkan kita Bangulah Dan jeniskan orang-orang ini Sekarang juga Tepat setelah Pakai Kaleim Mengatakan itu Tiba-tiba saja Tubuh Pak Helios Di depannya melayang Bersamaan dengan Kemunculan Pak Helios Lain yang berkata Senang bertemu denganmu Kepala keluarga Helios Aku Helios Tower Master ke-6 Situsi internal di Magic Tower Saat ini cukup rumit Aku dengar Ada orang yang membantu Perbuatan jahat Di bawah pernazora Tapi Aku tak menyangka Mereka sampai meniruku Semua ini salah aku Paling tidak Aku akan minta maaf Video ini pun diakhiri dengan Tepat setelah mengatakan itu Pak Helios yang baru datang Pun mencintikan jarinya Dimana tubuh Pak Helios Palsu langsung terbakar Seketika Bersamaan dengan Tubuhnya Yang menunduk Mahormat Menunjukkan ketulusan Dari permohonan maafnya 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 selamat menikmati